PT Astra Honda Motor meluncurkan new Honda EDV 160 dengan wajah baru untuk pasar tanah air apa saja yang membedakan skutik petualang ini dari model sebelumnya sebelum lanjut pembahasan silahkan subscribe dulu channel Amel Moro aktifkan juga lonceng notifikasinya ya agar kamu tidak ketinggalan setiap update seputar otomotif dari kami berikut sejumlah detail ubahan yang diterima skutik bergaya adventure tersebut sentuhan desain baru new Honda EDV 160 mempunyai desain urban Explorer yang tangguh dan kokoh seperti pada bodi samping belakang yang mempunyai penampang lebih lebar dan bodi samping depan yang semakin tajam yang membuat ruang pijakan kaki atau step floor lebih luas berubahnya bentuk bodi samping menambah luas volume bagasi model ini memiliki ruang penyimpanan sebesar 30 liter atau naik 2 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam menyimpan barang dari tampilan depan desain lampu dipertahankan dengan LED dan DRL yang modern di belakang skutik ini dilengkapi lampu stop dan lampu scene LED dipadukan dengan sepat bor yang memiliki desain layaknya motor besar tinggi jok kini menjadi 780 mm atau lebih rendah dari sebelumnya yaitu berkurang sekitar 15 mm dipadukan dengan ground clearance new Honda EDV 160 yang cukup tinggi yakni 165 mm kombinasi tersebut semakin memberikan kenyamanan pengendara saat menjelajah berbagai kondisi jalan desain suspensi depan yang kokoh serta penyematan wavy disc brake sebesar 240 mm pada roda depan dan sebesar 220 mm pada roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman serta tampil semakin sporty dan yang terdepan di kelasnya pada bagian belakang disumatkan twin subtank rear suspension untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan optimal pada saat menikung jalan bergelombang dan berboncengan lebih bertenaga dan kaya fitur new Honda EDV 160 didukung mesin 160 cc 4k tub berpendingin cairan ISP plus dengan sistem pembakaran injeksi pgm fi mesin baru tersebut mampu mendukung gaya berkendara pengguna dengan tenaga gaya yang lebih besar mencapai 11,8 kilowatt di 8500 RPM torsi pun berlimpah hingga 14,7 Newton meter di 6500 RPM berdasarkan hasil tes internal dengan metode WMTC Euro 3 konsumsi bahan bakar menunjukkan dengan angka 45 km per liter sehingga mampu menepuh jarak hingga 364 km di dalam sekali pengisian penuh bahan bakar demi kemudahan berkendara panel meter full digitalnya berdesain baru memiliki layar besar dan berkesan tangguh pengguna kini bisa mendapatkan informasi putaran mesin atau takometer per RPM meter dan trip duration atau elapsime tombol pengaturan dipisah terletak di antara handlebar dan panel meter selain dua hal baru tersebut informasi lain yang didapat antara lain indikator aki indikator suhu luar yang pertama di kelasnya konsumsi bahan bakar rata-rata konsumsi bahan bakar instan indikator penggantian oli mesin jam trip A dan trip B Pada sisi keamanan, New Honda EDV160 telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system untuk kenyamanan telah dilengkapi dengan USB charger pada konsol box dengan daya maksimal 5V 2.1A menggantikan power charger pada mode lama dibekali pilihan fitur anti lock braking system dan combi brake system dengan triple pouch hidraulic New Honda EDV160 akan semakin membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman khusus tipe ABS ini disematkan teknologi Honda selectable torque cue control fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari selain itu fitur emergency stop sinyal tetap menjadi andalan yang secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak teknologi ini berguna untuk memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan ACG Starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan fitur ini bergandengan dengan idling stop system khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas harga new honda edv 160 dipasarkan dengan dua tipe ABS dan CBS dengan total enam varian warna tipe ABS dipasarkan 39.250.000 rupiah on the road Jakarta tersedia dalam tiga warna yakni tough matte black, tough matte red, dan tough matte white pada tipe ini emblem di samping bodi semakin manis dengan lampuran warna burn titanium begitu pula dengan pelek dan handlebar sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga 36 juta rupiah on the road Jakarta mendapat tiga pilihan warna yakni dynamic black, dynamic red, dan dynamic white demikian pembahasan mengenai motor new honda edv 160 support channel amel moro dengan subscribe channel ini ya jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sampai jumpa di video menarik kami berikutnya sub indo by broth3rmax